Jadikanlah aku pacarmu, kan ku pika selalu indahmu. Jadikanlah aku pacarmu, didikinlah kisah kumpukmu. Hei, tembuk tangan yang luar biasa buat Simply Press. Karena nanti bersama Simply Press, kita masing-masing akan bikin lagi single. Masih mencoba lagi ya, Mela? Masih cuma Regina doang yang coba terus ya, kita juga pengen. Betul banget. Kalau saya sih gak perlu ada bikin pemberitaan apa-apa lagi karena saya udah terkenal. Jadi kan gak perlu karya-karya. Tapi mungkin gini, tips-tips yang perlu dikasih sama pendatang-pendatang apa yang terkenal. Bikin-bikin gimmick seperti apa? Gimana cara bikin gini? Gimick itu jangan dibikin. Oh jangan. Di-create ya? Oh jangan. Biarlah natural apa adanya. Seperti dari kapal keruk. Loro. Itu kan yang natural. Itu gimmick. Bukan sebuah skenario. Itu bisa menjadi gimmick. Bukan sebuah sinetron. Jadi kalau ada masalah ya omongin aja apa adanya. Cuma kan proses hidup kan kayak gitu ya. Maksudnya kita kan masih dari gak terkenal. Mencoba, mencoba, terkenal. Kalau kita kan berarti tahapnya belum sampai ngetop banget. Jadi kata Bang Ipul kan. Jadi kita masih mencoba. Gagal, mencoba, gagal. Masih bisa terkenal. Kalau Bang Ipul udah ngetop sampai terkenal kan. Tinggal tunggu turunnya doang. Ya itu proses hidup lah. Eh harus siap. Harus siap. Harus siap. Tapi doakan ya. I love you full semua yang ada disini. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Itu cuma dua orang. Manager masih seru doang. Agak-gak. Gak ada. Doain yang baik-baik. Eh harus dong. Ya bagus-bagus. Gue cuma ngedoain tahun ini Bang Ipul bukan cuma bersinar karirnya. Tapi juga punya jodoh. Amin. Bicara soal jodoh. Kalau tadi kita ngebahas ada Farhat Abad. Ada Regine. Sekarang kita bahas Nia dan Nia Ti. Oh. Gelas-gelas kaca. Yes. Bunyikan suara. Dimanakah aku. Eh kayak cowok berdua duet nih suaranya. Ayah ibu tak punya. Ini kayak smash ya pok ya. Kayak smash. Ayah ibu tak punya. Yang penting ada gelas kaca. Kemarin aku jadi perhatian juga ketika Nia dan Nia Ti memposting foto dia. Ada cowok ada belakang. Tuh. Nih. Ini kok tuh aja nih. Farhat tuh. Farhat mirip kok. Masa sih kayak Farhat. Kayak Fadli ah. Mirip dari belakang-belakangnya. Itu kayaknya Indra Brookman deh. Eh iya loh. Indra. Kan Indra lagi sepi pemberitaan. Wah. Ini songung nih bulutnya nih. Sempat rame. Sempat rame kemarin. Sempat rame tipe berdup lagi. Ya Allah jahatnya. Ya Allah jahatnya. Ya Allah jahatnya. Ya Allah jahat banget. Ya Indra. Cari uang saya bukan udah entertain lagi pak. Ya. Ada bisnis pak. Kalau bapak kan kesini terus pak. Kalau kita kan udah ngasih ya pak. Anda jangan ngecilin entertain ya. Entertain juga bisnis. Betul gak pak? Asik nih. Jumpe DP ribut nih. Saibu. Eh Saibu lu gak boleh sombong. Masa dunia kita dikecilin. Ya tapi lu duluan lu gak ngatain orang redup. Emang dia lampu redup. Mbak Ibu itu ngomong apa adanya. Bingin aja. Kalau nama ternyata bukan. Bumum ada orang. Ya. Walaupun Mbak Ibu gitu mulutnya tapi hatinya baik. Ya. Gue puji lu. Makasih pak. Siar ada cewek mau taruh. Soalnya saya mau menunjukkan satu foto lagi. Gak ada pria misteris lagi di satu foto ya. Coba kita lihat. Tuh Syahrini. Tuh Syahrini ya. Tuh cowoknya ya badannya kayak bang Ibu liya. Eh kok cowok pake tapi. Wah gedek begitu. Iya ya. Itu kurannya berapa ya. Oh itu bukan topi ditutupin ya. Iya. Oh tapi badan enggak. Seksi ya tapi. Seksi ya pak. Punya gue gak tebal di atas. Bukan. Bukannya gindra nih. Bukan mah ibor bukan. Bukan. papaku. Gue pikir cowoknya pake topi tadi dari jauh. Gak tapi itu badan. Berlin kali dari Berlin. Gak badannya tuh loh kayaknya ini banget. Xuxuxuxuxux. Eh itu kan kaca, dia lagi ngaca Oh iya 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 Sehari ini pas dikaca Tapi gue tau nih, tadi kan orang foto berdua Tadi Nia Danyati foto berdua sama cowok Ini sekarang si cowok misterius sama Asyari ini Gue tau siapa yang motoin Maratabas pas yang motoin Ini sekarang udah beralih Dari orang hukum Sekarang beralih ke orang dokumentasi Jangan tuh senior gue, bukan dihukum dulu Lo dihukum berapa tahun? Gak berapa tahun? Kelia dihukum Ada bekas-bekasnya gak sih Bang Ibu? Ada loh Bekas apaan sih? Bekas sekolah hukum loh Adalah Carilah Pasti loh bermanfaat lah Apa tuh? Kalau penceparan nama baik pasal berapa sih Bang Ibu? Ya Allah penceparan nama baik loh kagak tau Ya Allah Makan gak tau Penceparan nama baik pasal berapa ya? Satu penceparan nama baik sama gini Menyebarkan berita bohong macam gimmick dan settingan itu berapa? Nah itu apa tuh? Itu yang ngomong siapa itu? Jadi kalau namanya kita mau nuntut Itu harus Ya lu jawab dulu pertanyaan gue Pasal berapa? Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Tepuk tangan tau pasal Tepuk tangan tau pasal berapa Tepuk tangan tau pasal berapa Dateng ke kantor gue Udah 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 Ntar gue jelasin semua pasal-pasal Oke Manti saya suruh bikin kesimpulan Kesimpulannya sebetulnya Apapun yang terjadi di dunia hiburan itu Aduh Tepuk tangan Aduh Tepuk tangan Nyanyi aja ya Pemirsa Sebagai penutup ya Ini kan namanya juga kalau di dunia hiburan itu Kata kuncinya adalah Hiburan Gitu Jadi kalau misal ada sesuatu Kembalikan saja itu menjadi sebuah Sesuatu yang menghibur Sesuatu yang bisa bermakna Tapi sekaligus juga memberi hiburan Nah sebagai penutup Hadiah buat anda semua hari ini Kita akan dengarkan bang Ipul nyanyi Ipul nyanyi Ipul nyanyi Kita ketemu lagi di depan ayo Tepuk Rubin Ipul nyanyi Saipul Jamil Musi Yo 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 Kalau cinta sudah direkayasa Banyak pocah Dan sulapnya dewasa Dunia kaya Adal budaya Tak lagi terjaga Kalau cinta sudah direkayasa Dengan kaya Cinta sudah direkayasa Dengan kaya Dunia kaya Adal budaya Tak lagi terjaga Yeay Yeay Elani Elani Tak lagi terjaga Tak lagi terjaga